Ratusan mahasiswa Universitas Gajah Mada menggelar demo menolak wacana penarikan uang pangkal atau sejenis. Menurut mahasiswa, penarikan tidak sesuai julukan kampus mereka sebagai Universitas Kerakyatan. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lintas fakultas ini menggelar aksinya di Balero Gedung Pusat UGM. Mereka membawa poster maupun sepanduk berisi tuntutan penolakan uang pangkal. Menurut mereka, uang pangkal menjadikan UGM hanya dapat dimasuki orang kaya. Sedangkan kelompok miskin tidak akan masuk karena ketidakdian biaya. Mahasiswa berjanji akan terus menggelar aksinya sampai rektor membatalkan rencana penarikan uang pangkal maupun sejenis. Tentu ukannya adalah tiga. Ini jadinya beruntas lain uang, uang uleh tunggal. Sesedera itu gitu, termasuk SMP, termasuk pangkal, dan sejenisnya. Karena uang uleh tunggal ya tunggal gitu. Itu yang kita harapkan sama teman-teman aliansi mahasiswa itu. Sebenarnya wacana ini bergulir ketika kita mengadakan audiensi rektor tahun tanggal 17 Januari kemarin. Prof. Fah selaku itu menyampaikan bahwa lo mungkin Arugel akan mengadakan uang pangkal seperti yang berikut-berikut yang lain. Nah sebenarnya audiensi kemarin itu merupakan follow-up dari diri rektoran 17 Januari kemarin. Sampai saat ini tidak mengenali, Anda memang sempat dulu itu ada SPS. Masih kan berjaga, tapi kan itu kan, kalau kita paham itu sesuatunya. Makanya kemudian selalu dan selalu di bangun skema intinya.